Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Heboh Viral foto selfie Mahfud MD dengan Roy Sonjordani Pengancam bunuh Jokowi Sosial media geger dengan viral foto selfie Menkupulkan Mahfud MD dengan Roy Sonjordani Awalnya akun AdOpposite6890 yang mengunggah foto itu di Twitter Wah keren ombud AdMohMahfudMD Tulis AdOpposite6810 yang memposting dua foto seperti tadi Yaitu foto dari Roy Sonjordani yang disertai dengan fotonya ketika menghina Jokowi Akun AdOpposite6890 juga menyertakan link tautan sumber foto Mahfud MD dengan Roy Sonjordani Ternyata itu foto sumbernya dari akun Instagram Roy Sonjordani Dari penelusuran redaksi portal Islam.id Dalam postingan akun Instagram Roy Sonjordani disitu tertulis caption Selamat menanyakan hari Natal Damai di bumi, damai di hati Seperti diketahui Roy Sonjordani adalah remaja keturunan Tionghoa Yang pernah bikin heboh sejakat Indonesia Karena videonya yang menghina-hina dan mengancam membunuh Presiden Jokowi Dodo Kasus Roy Sonjordani atau RJ sendiri akhirnya tidak sampai di penjara Seperti dilaksan dari detik.com, RJ yang 16 tahun ini tidak diadili di hadapan majelis hakim Atas dugaan kasus yang membelitnya yaitu mengancam Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Melalui proses diversi, RJ pun dikembalikan ke orang tuanya untuk dibimbing Dari hasil pelaksanaan diversi terhadap kesepahaman pendapat terkait penyelesaian perkara anak Disepakati anak akan dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik Serta berkomitmen untuk melakukan pelayanan masyarakat Ujar Kepala Seksi Benerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kasipenkun Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi dalam keterangannya resmi selasa 14 Mei 2019 yang lalu Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana Ke proses di luar peradilan pidana Filannya foto Reisen dan juga Mahfud MD membuat geger warganet Dan banyaknya komentar bahkan kecaman Jangas dan Tuhan lagi selfie Komen at akun Joko Puja Kesuma Ada pula komentar dari akun Adjun di Wairior Bajikan dan membantu kacung Tau dong mana yang banjikan, mana yang membantu kacung Ada pula komentar dari akun Adfirman Xperia Wah ternyata busuk juga ya Nausubillah Ibn Zalik Jauhkan negara kami dari orang-orang munafik dan bodoh ya Rob Prof Mahfud selfie begini sebagai baking bacin ya Cuit akun Ad Melayu Sejahtera Ada pula sindiran dari akun Ad Anjet 4662 Pantes kebal hukum, ketemu majikan Sebelumnya telah diberitakan pada hari Jumat 25 Mei 2018 Dari redaksi Detik News ABG yang ancam tembak Jokowi di jirat undang-undang ITE RJ 16 tahun tetap di proses hukum atas video viral Pengancam terhadap Presiden Jokowi Dodo Polisi menjerat pelajar SMK itu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Yang bersangkutan kita kenalkan pasal 27 ayat 4 Jumto 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang ITE Ancamannya pun 6 tahun Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mabolda Metro Jaya Jakarta Pada hari Jumat 25 Mei 2018 Argo juga mengatakan penyidik mengedepankan Undang-Undang Sistem Peralilan Bidana Dan juga khususnya untuk anak dalam penanganan kasus RJ ini Sesuai dengan Undang-Undang SPPA itu polisi pun tidak merahan RJ Jadi perlu saya sampaikan kasus tempat dan juga akan tetap diproses Dan anak pun ditempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum Ujar Argo RJ ditempatkan di rumah anak berhadapan dengan hukum Di Cipayung, Jakarta Timur RJ dibawa ke Cipayung sejak Kamis 24 Mei malam Tadi malam anak tersebut kita titipkan kita tempatkan di tempat anak yang berhadapan dengan hukum Itu ada di daerah Cipayung, Jaktim, di Panti Sosial, Marsudiputra, Bambu Apus Terangnya, polisi juga masih menyelidiki kasus tersebut Dalam penanganan kasus, polisi menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Dan sejumlah pemerhati anak ABG pengancam Jokowi ditempatkan di rumah anak Cipayung RJ tetap diproses hukum atas video viral pengancaman terhadap Presiden Jokowi Dodo RJ ditempatkan di tempat khusus Yang bersangkutan tetap diproses hukum, namun prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak Kata Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes, Argo, Yuwono saat dihubungi oleh DETIKOM Setelah menjalani pemeriksaan dengan pendampingan KPAI selama 1x24 jam penuh Polisi tidak mengembalikan RJ ke orang tuanya Namun RJ ditempatkan di rumah anak berhadapan dengan hukum di Cipayung, Jakarta Timur sejak Kamis 24 Mei malam Sebelumnya, RJ diamankan di rumahnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat Setelah video mengancam Jokowi viral di media sosial RJ dan ayahnya telah membuat permintaan maaf atas hal itu RJ mengaku melakukan hal itu hanya untuk menguji polisi Dia juga mengaku tidak punya niat untuk mengancam Presiden RJ kemudian meminta ampun atas perbuatannya itu Saya RJ, saya minta maaf atas kesalahan saya yang saya anggap bercanda Saya benar-benar minta ampun kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia Atas kenakalan saya Terima kasih Kata RJ dalam rekaman video yang diperoleh oleh DETIKOM pada hari Kamis 24 Mei malam ABG pengancam tembak Jokowi akhirnya dikembalikan ke orang tua dan dibina Bapas Seorang ABG bernama RJ 16 tahun tidak diadili di hadapan majelis hakim Atas dugaan kasus yang memelitnya yaitu mengancam Presiden Jokowi Dodo Melalui proses diversi, RJ akhirnya dikembalikan ke orang tuanya untuk dibimbing Dari hasil pelaksanaan diversi terhadap kesepahaman pendapat terkait penyelesaian perkara anak Disepakati anak akan dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik Serta berkomitmen untuk melakukan pelayanan masyarakat Ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi, Kasih Benkum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi dalam keterangannya Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Seperti yang telah diamaretkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Proses diversi itu dilakukan pada hari Kamis 9 Agustus 2018 di Kejaksaan Negeri, Jakarta Barat Diversi dihadiri oleh anak yang berkonflik dengan hukum RJ Yaitu orang tua ataupun wali RJ, pelapor, pihak balai pemasyarakatan atau BAPAS, penasihat hukum dan juga pendamping Kata Nirwan Setelahnya, Nirwan juga menyebut berita acara diversi tersebut ditetapkan oleh pengadilan negeri Jakarta Barat Dengan mengeluarkan penetapan nomor 4, Garing Pendiversi, Garing Pitsus Anak, Garing 2018, Garing PNJKT Bar Yang menetapkan para pihak untuk melaksanakan diversi Selain itu, penetapan pengadilan itu juga memerintahkan penuntut umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan Setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya Nirwan juga menekankan bila undang-undang sistem peradilan pidana anak itu dibentuk untuk melindungi dan mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum Agar anak tetap terlindungi dan tetap terpenuhi haknya sebagai seorang anak Serta mengupayakan pemindanaan sebagai alternatif terakhir Konsep sistem peradilan pidana anak itu berorientasi pada pemulihan keadaan Dengan maksud menghindari perampasan kemerdegaan dan masa depan anak Lalu, pemindahan seperti apa yang didapat RJ setelah proses diversi? Nirwan juga tidak menjelaskan lebih detail karena menurutnya hal teknis seperti itu ditangani oleh Bapas Itu lebih ke teknis Bapas? Jawab Nirwan Mungkin jawabannya pembinaan yang dilakukan oleh RJ setelah proses diversi itu Ya foto-foto selfie sama pihak-pihak istana Terutama sama menkopal hukum Pantes sih foto bareng majikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!